Intro Inilah 13 tempat wisata di Lombok yang eksotis dan menarik. Selain memiliki Pulau Bali yang menawan, ternyata Indonesia juga memiliki Pulau Lombok yang tak kalah eksotisnya dengan Pulau Bali. Wisata Lombok sudah menjadi dia tarik tersendiri baik-baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Ada banyak sekali tempat wisata di Lombok ini yang membuat wisatawan terkagum-kagum dengan keindahannya. Jadi Anda perlu perencanaan jadwal yang baik agar tak melewatkan setiap jengkar keindahan Lombok ini. Lalu apa saja tempat wisata di Lombok yang wajib dikunjungi? Pantai Senggigi Pantai Senggigi adalah salah satu tempat wisata di Lombok yang paling ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Lokasinya berada di bagian barat Pulau Lombok. Pantai Senggigi mempunyai suasana yang mirip dengan Pantai Kuta di Bali namun mempunyai ombak yang tenang sehingga sangat cocok untuk kegiatan berenang dan snorke. Mempunyai garis pantai yang panjang, pantai ini akan memanjakan Anda dengan keindahan pasir pantai dan air laut yang jernih. Karena merupakan salah satu tempat wisata di Lombok yang paling terkenal. Pantai Senggigi mempunyai fasilitas menunjang wisata seperti restoran, hotel, bar, sarana transportasi, dan aneka fasilitas lainnya yang sangat lengkap. Pantai Kuta Lombok Tak hanya Pulau Bali yang memiliki Pantai Kuta dengan sansepnya yang istimewa. Ternyata Lombok juga memiliki Pantai Kuta yang tak kalah cantiknya. Pantai Kuta berada di Desa Kuta, sekitar 56 km dari kota Mataram, Lombok. Pantai Kuta Lombok mempunyai pasir yang sehalus merijak. Oleh karena itu, banyak penduduk setempat yang menyebut pantai ini sebagai Pantai Merijak. Pantai Kuta Lombok adalah salah satu tempat wisata di Lombok yang paling indah, bahkan juga salah satu yang terindah di Indonesia karena masih jarang dijamak oleh gangguan manusia. Wisata utama di Pantai ini adalah selancar, karena ombaknya yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Wisata lain yang dapat dilakukan di Pantai Kuta Lombok diantaranya, memancing, menyelam, snorkeling, dan aneka kegiatan lainnya yang tak kalah menyenangkan. Gunung Rinjani Gunung Rinjani adalah ikon wisata sekaligus tempat wisata di Lombok yang paling terkenal. Dengan ketinggalan lebih dari 3.700 meter, Gunung Rinjani adalah gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Dari penganut agama Hindu, Gunung Rinjani mempunyai nilai spiritual sendiri karena dianggap merupakan tempat tinggal dari para demik. Wisata favorit di Gunung Rinjani ini adalah pendagian. Gunung Rinjani dianggap sebagai gunung dengan pemandangan terindah di Asia, sehingga banyak orang yang mendagi gunung ini untuk dapat mencapai puncak Gunung Rinjani, Anda akan membutuhkan waktu beberapa hari. Oleh karena itu, persiapkanlah dengan matang segala kebutuhan Anda jika ingin berkunjung di Gunung Rinjani ini. Pantai Sekotong Pantai Sekotong terdapat di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, sekitar 60 km dari kota Mataram. Pantai ini dikelilingi oleh perbukitan yang melingkat tidak jauh dari tepi pantai. Lautnya yang biru serta pantainya yang putih menjadikan tempat ini sebagai objek wisata di Pulau Lombok yang wajib dikunjungi. Pantai Sekotong ini masih sangat asli, bebas polusi, dan belum banyak dijamah oleh wisatawan. Pura Batu Bolong Pura Batu Bolong terletak di daerah senggiri, Lombok. Pura Batu Bolong berada di atas sebuah batu karang berwarna hitam yang menjorok ke arah laut. Di bagian tengah batu karang ini terdapat sebuah lubang, sehingga pura ini dinamakan Pura Batu Bolong. Seperti pura-pura pada umumnya di Bali, untuk dapat memasuki Pura Batu Bolong, Anda harus menggunakan kain berwarna kuning di pinggir. Pura Batu Bolong mempunyai latar belakang pemandangan Gunung Agung dan Selat Lombok, sehingga sangat indah sekali untuk berfoto-foto, terutama pada saat matahari tenggelam. Taman Narmada Taman Narmada berlokasi di desa Lembuak, sekitar 10 km di sebelah timur kota Matara. Taman seluas kurang lebih 2 hektare ini dibangun oleh Raja Mataram Lombok pada tahun 1727. Dulunya taman ini digunakan sebagai tempat istirahat dan tempat upacara, namun sekarang ini taman telah beralih fungsi menjadi tempat wisata. Hal unik dari Taman Narmada adalah desain taman yang merupakan replika mini dari Gunung Rinjani. Selain itu, terdapat juga sumber mata air dari Gunung Rinjani yang dipercaya dapat membuat Anda awet muda bila Anda membasu muka dan meminum air tersebut. Gili Nanggu Gili Nanggu berada di Selat Lombok atau di pesisir barat Pulau Lombok. Secara administratif, pulau ini berada di wilayah kejamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Di Gili Nanggu, terdapat pantai cantik dengan hamparan pasirnya yang putih serta lautnya yang miru. Suasana alamnya yang hening membuat pulau ini menjadi pilihan yang tepat bagi para pasangan yang ingin berbulan madu. Matahari tenggelam merupakan momen yang paling indah di pulau seluas sekitar 8 hektare ini. Air Terjun Sendanggili Berlokasi di Lombok Utara, Air Terjun Sendanggili berjarak sekitar 60 km atau 3 jam perjalanan dari Kota Matarang. Berada di kawasan Desa Senaru, Air Terjun Sendanggili adalah pintu masuk awal pendagian Gunung Rinjani. Karena memiliki sumber air yang sama dengan air di Taman Narmada, Air di Air Terjun Sendanggili juga dipercaya dapat membuat Anda awet muda bila Anda gunakan untuk mandi atau membasu muka. Untuk dapat menikmati air awet muda di Air Terjun Sendanggili, Anda harus menaiki sekitar 200 anak tangga terlebih dahulu. Ketiga pulau itu seakan mampu mewakili potret keindahan pantai-pantai di Lombok. Semuanya menyajikan kebeningan air laut, putiran pasir putih tanpa serakan sampah, serta terumbuk karang dengan ikan hias yang menggemaskan. Ketiga pulau mungil yang berada di tengah lautan itu memiliki perbedaan karakteristik yang unik. Masih-masih punya suasana alam dan ciri khas tersendiri. Bahkan akhirnya perbedaan itu seakan memilih wisatawan sesuai dengan minat, sifat, dan kepribadiannya. Gili Trawangan merupakan pulau besar, teramai, sekaligus terjauh dari pulau utama Lombok. Kebanyakan wisatawan yang mengunjungnya terdiri dari orang-orang yang berjiwa muda dan penuh semangat. Sementara itu gili menurut yang terletak di tengah-tengah antara gili Trawangan dan gili air lebih sesuai bagi wisatawan yang mengidamkan relaksasi di tengah kesunyian. Pengunjung benar-benar disuguhi nuansa alami pantai tropis yang tenang. Peponan belkom masih terlihat merimpun di sepanjang tersisir pantainya. Lain lagi dengan suasana yang tercipta di gili air. Pulau yang terdekat dari Lombok ini lebih sesuai bagi wisatawan yang berlibur bersama keluarga. Di huni penduduk lokal paling banyak, pulau ini lebih menawarkan suasana pantai yang tidak ramai namun tidak terlalu sepi. Meskipun berada di tengah lautan, para wisatawan tak usai cemas memikirkan transportasi, akomodasi maupun urusan perut. Semua fasilitas wisata tersedia lengkap. Masing-masing pulau memiliki hotel, restoran, sampai tempat ibadah sekalipun. Semua kemudahan itu menjamin kenyamanan liburannya menyenangkan. Danau Segara Anak Danau Segara Anak merupakan salah satu tempat yang juga wajib dikunjungi terutama bagi para pecinta wisata alam. Berlokasi di kawak Gunung Rinjani, Danau Segara Anak sampai sekarang masih diyakini sebagai bagian dari laut yang terpecah ke atas sebuah pulau. Hal ini dikarenakan warna air danau ini yang berwarna biru, bersih sama seperti warna air lalu. Biasanya apabila Anda mengambil paket mendaki Gunung Rinjani bersama dengan biru perjalanan, Anda juga akan dibawa menuju Danau Segara Anak dan bermalam di pinggir danau. Kegiatan utama di danau ini adalah memancing, oleh karena itu jangan lupa membawa alat pancing Anda. Untuk dapat mencapai lokasi Danau Segara Anak, Anda harus berjalan kaki selama kurang lebih 9 jam dari titik akhir jalur yang dapat dilalui kendaraan bermotor. Melolakkan, namun pasti tidak akan mengecewakan. Pantai Sire Pantai Sire yang ada di Lombok Utara berjarak kurang lebih 35 km dari kota Matarang. Pantai Sire adalah tempat wisata di Lombok yang layak dikunjungi karena keindahannya ditawarkan. Apabila cuaca sedang jarak, Anda dapat melihat Gunung Rinjani dari pantai ini. Dengan garis pantai hampir 4 km, Pantai Sire menawarkan aktivitas wisata yang cukup beragam seperti berenang, snorkeling, bermain kanu, sampai dengan memancing. Bila Anda tidak membawa peralatan wisata untuk kegiatan tersebut, tidak perlu khawatir karena di pinggir Pantai Sire banyak terdapat penyewaan alat-alat penunjang wisata. Hutan Monyet Pusuk Hutan Monyet Pusuk merupakan bagian dari kawasan Gunung Rinjani, Lombok. Hutan Monyet Pusuk terletak di puncak Gunung Rinjani dan merupakan habitat dari ratusan monyet. Dalam perjalanan di sekitar Hutan Monyet Pusuk, berhati-hatilah apabila berkendara, karena seringkali monyet-monyet ini bermain di tengah jalan. Hutan Monyet Pusuk biasanya menjadi tempat istirahat segera kesempatan wisata bagi wisatawannya sedang menuju air terjun Sendanggili. Bila Anda membawa makanan, monyet-monyet ini akan berusaha mengambilnya dari Anda. Jangan melawan monyet-monyet ini karena mereka bisa saja marah. Rumah Adat Suku Sasak Sadi Dusun Sadi atau Sadi Village ini adalah merupakan salah satu desa tradisional sasak, yaitu suku asli Pulau Lombok atau sebuah perkapungan suku sasak asli yang masih mencoba mempertahankan dan menjaga keaslian sisa-sisa kebudayaan sasak lama. Sejak zaman pemerintahan, kerajaan Pejanggik di Praia, Kabupaten Lombok Tengah sampai Sekar. Masyarakat yang tinggal di Dusun Sadi Lombok ini adalah suku sasak dengan sistem sosial dan kehidupan keseharian mereka yang masih sangat kental dan memegang teguh adat tradisi sasak Tempudung. Rumah adat suku sasak yang juga disebut Balai Tani ini terbuat dari kayu dengan dinding-dinding yang terbuat dari anyeman bambu dan beratapkan daun rumbia atau daun alang-alang kering. Lantai dari Balai Tani ini adalah campuran tanah, getap pohon dan apu jerami yang kemudian diolesi dengan kotoran kerbau. Balai Tani terbagi menjadi dua bagian, yaitu Balai Dalam dan Balai Luar. Ruangan Balai Dalam biasanya diperuntukkan untuk anggota keluarga wanita yang sekaligus merangkap sebagai dapur. Sedangkan Ruangan Balai Luar diperuntukkan untuk anggota keluarga lainnya dan juga berfungsi sebagai ruang tamu. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.